Kecelakaan Maut Kecelakaan antara mobil Toyota Camry Nopole B1824 KBN yang membentur truk Nopole AG 8711V. Sang sopir, Muanis, yang juga ayah Syabda Perkasa diduga dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan Maut tersebut, selain Syabda Perkasa, Anik Sulistiyawati, 48, ibu dari Syabda juga menjadi korban meninggal. AKP Ahmad Riedwan Prevost menyebut awalnya mobil Toyota Camry Nopole B1824 KBN melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir mengantuk. Diketahui Muanis, ayah Syabda yang mengendarai mobil tersebut. Lantas sesampainya di tempat kejadian perkara, Toyota Camry Nopole B1824 KBN membentur truk Nopole AG 8711V yang melaju searah di depannya, melansir tribunjateng.com. Kejadian berawal saat mobil yang dikendarai korban melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi, imbuhnya. Hingga akhirnya mobil hilang kendali dan ringset. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!